Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya Kang Ahro di program 100 UMKM Neklas ABCGM Jawa Barat di Strabis TV Hari ini saya bersama dengan seorang peserta Dari 100 UMKM Neklas bersama Ibu Neni Rohaini Yang punya produknya cukup keren ya Produk abon ayam Yassinta Ibu Neni bagaimana sebelumnya Sudah dengan adanya program UMKM Neklas ini Alhamdulillah Pak selama saya mengikuti UMKM Neklas ini Omset saya jadi bertambah Juga produk saya juga makin berterkenal Alhamdulillah Pak Semakin dikenal ya programnya Ya tentunya Saya ingin mendengar ceritanya dulu Ini apa namanya Konsep awalnya bikin abon ayam ini gitu ya Kalau konsep awalnya saya Terus terang ya Pak ya Mungkin ini dibilang otodidak ya Tapi saya juga melihat Pertama itu mertua saya yang bikin Cuman tidak Tidak apa Kalau pertama itu orang tua Mertua saya itu Biasa ya bikinnya Dia masih manual gitu ya Nah saya coba-coba Untuk mengembangkan Si abon yang Yang mertua bikin itu Untuk dikembangkan Supaya lebih baik lagi Dan lebih bagus lagi ya Ini ngomong-ngomong di daerah mana ini begini Ini di Katapang saya Pak Oh di Katapang Awalnya saya tahu Memulai bisnis abon ini 2014 Tahun 2014 Tapi itu masih Masih tradisional banget ya Masih manual juga Biasa ya Pak ya Saya coba-coba Terus saya Praktikan Dan saya Apa Jual-jual ke sodara dulu ya Pak ya Alhamdulillah Responnya dari sodara itu bagus Terus Saya coba lagi ke tetangga Dan tetangga juga Bagus ya responnya Alhamdulillah Terus Setelah itu saya Oh Bagaimana kalau ini Jadi bisnis saya gitu ya Dijual ke luar ya Saya Terus aja berinovasi Supaya si abon ini Tahan lama Kuat Dan rasanya lebih enak lagi gitu ya Saya juga Suka mencoba-coba Abon yang dibikin oleh Kami yang lain ya Pak ya Ini lebih spesifiknya Ke lebih renyah Dan tahan lamanya ya Iya ya Tahan lama Juga saya tidak memakai Itu Pak Pengawet Pengawet Luar biasa sekali Ini yang bisa membedakan Dengan produk abon-abon Di luar Seperti apa Yang membedakannya Lebih renyah ya Pak ya Kalau saya ya Terus Kalau saya kan Terus berinovasi Supaya lebih enak lagi Dari yang lainnya ya Dari kompetitor yang lain Saya tuh Ditambah anu Ditambah lagi bumbu anu Ditambah lagi bumbu anu Ada bumbu rahasia ya Ada bumbu rahasia Terus ini variannya sendiri Sekarang ada rasa apa aja Untuk sementara Original dulu ya Pak Masih original sekali Waktu itu pernah bikin Yang rasanya pedas Cuman kalau pedas itu Kalau dibumbuin langsung Sama saya pedasnya Langsung diracik Bareng sama dengan abon itu Kurang begitu enak ya Pak ya Otomatis harus dari abon cabai Yang lain yang disatuin Dengan abon saya ini Cuman kalau saya Lihatnya takutnya Dia memakai MSG itu Ya Pak ya Memakai bahan pengawet Jadi saya mau Lihat dulu Mana yang Pengusaha abon cabai Yang tidak memakai itu Ya luar biasa sekali ya Ini kayaknya inovasinya Ibu terus berjalan Sesuai dengan perjalanan Bisnis ibu ya Ini terus Lagi nih Ngomong-ngomong Dari produk ini Yang sekarang ibu ikut Program UMKM Neklas Harapannya seperti apa Kedepan Harapan kedepannya Saya lebih meningkatkan lagi penjualan ya Pak ya Iya Onsetnya lebih banyak lagi Semakin banyak orang yang Mencari Mencari ya Semakin banyak orang yang mencari Yang ingin merasakan Abon saya Lebih-lebih Saya alhamdulillah Kalau saya Sampai ke luar kota Luar pulau Atau juga Keluar negeri mungkin Iya luar biasa Harapannya Sangat mulia ya Terus dari program UMKM Neklas ini Manfaat yang bisa dirasakan Seperti apa Baik diproduksi Pemasaran Sekarang ada Ada perubahan gak Setelah mengikuti program Ada Pak Banyak sekali ya Manfaatnya Saya lebih Jadi lebih tahu Cara pemasaran yang baik Cara pengolahan yang baik Sudah pemasaran online ini? Coba pemasaran online Luar biasa sekali Baru akan ya Pak ya Baru-baru berjalan gitu ya Bukan baru akan Baru berjalan Soalnya saya Kalau Kalau online itu Tidak bisa harus sendiri ya Harus ada orang yang Memegang khusus Buat online-nya Alhamdulillah itu juga Sama mentor saya Yang di APC NGM ini Mentornya siapa nih Ngomong Ibu Laila saya Ibu Laila Patimah Kebetulan Dia beliau juga Yang Itu ya Beliau juga Yang Dia bisnis juga Ke ekspor ya Jadi saya Alhamdulillah Dibantu beliau Ada keinginan Untuk di ekspor juga ya Banget Pak Banget sekali Ya Pak Mirza Ini sangat Menginspirasi Sekali Ibu Yang punya Yasinta Abuan Ayam Kira-kiranya Mangga Silahkan Barangkari Mau memberikan Motivasi untuk Teman-teman Di luar sana UMKM Untuk kita Sama-sama bergabung Di UMKM Untuk teman-teman Yang UMKM Yang ada di luar sana Mari kita bergabung Dengan UMKM Naik kelas Di ABCGM Yang saya rasakan Manfaatnya Jauh lebih besar Jauh lebih tinggi Buat ibu-ibu Bapak-bapak UMKM Karena di UMKM Naik kelas ini Kita jadi lebih Tahu banyak Lebih tahu Banyak Jadi lebih Tahu Tambah pengetahuan Pengetahuannya Lebih meningkat Mari kita Sama-sama Membangun Bergabung Bergabung Dengan UMKM Naik kelas Di ABCGM Luar baik sekali Ibu barangkali Mau disampaikan Nomor kontaknya Atau sambil dipromosikan Terakhir Boleh Untuk yang reseller Juga saya masih Nerima ya Pak Ya Kontak Di kontak kami Di 081-320-404-370 Itu via SMS WA juga telepon Bisa ya Pak Luar biasa sekali Sangat penginspirasi sekali Pemirsa Tentunya Di program 100 UMKM Naik kelas ini Dan sekian Perjumpaan kita Bersama Ibu Nani Rohaini Ownernya Abon Ayam Yasinta Yang sudah bergabung Di 100 UMKM Naik kelas Sekian bersama saya Kang Ahro Tetap di like Share dan subscribe Di StrabiCity Terima kasih kerana mensen dia Terima kasih telah menonton!